Pemirsa Kapasitas Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk pasien COVID-19 overload atau sudah penuh yakni merawat sebanyak 239 pasien. Untuk perawatan atau gejala ringan, pihak gugus tugas merekomendasikan ke rumah sakit rujukan lain. Jumlah pasien COVID-19 di Jawa Timur terus bertambah dan menunjukkan angka peningkatan yang pesat, yakni mencapai 10.000 pasien positif. Angka ini hampir menyamai kasus di Ibu Kota Jakarta. Kondisi ini pun tentu juga berpengaruh atas pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 di rumah sakit, mengingat penyakit ini memerlukan pelayanan yang khusus. Membludakkan jumlah pasien COVID-19 yang harus dilayani, terpaksa membuat pelayanan rumah sakit Dr. Sutomo harus menghentikan sementara pelayanan khusus pasien COVID-19. Ini juga untuk optimasi dari petugas kesehatannya. Jadi kami berpengalaman banyak sekali penyakit apa namanya pasien yang masuk akan membuat rumah sakit itu keteteran dan juga mengakibatkan beberapa tenaga kami terpapar. Karena memang satu pasien datang untuk proses diagnostik itu perlu tiga, empat jam. Sejauh pandemi hingga saat ini, rumah sakit Dr. Sutomo telah merawat 977 pasien dan masih merawat 239 pasien COVID-19, sementara kapasitas ketersediaan tempat tidur hanya mencapai 200. Untuk pasien dengan gejala peringan dan sedang akan mulai dipindahkan ke rumah sakit Inderapura. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritama Yong Ainyus melaporkan.